Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Awalnya video tersebut memperlihatkan sebuah alat berat memotong pohon raksasa tersebut di area pemakaman. Pohon yang ditebang di daerah ini, kuburan ini berdiri sendiri, tulis akun tersebut Rabu 21.42.2021. Video berdurasi 6 detik tersebut juga menggambarkan pohon besar yang sudah tumbang tersebut tidak utuh lagi, hanya tersisa batang bagian bawah saja. Warga yang sedang memotong bagian ranting tiba-tiba kaget saat pohon yang menyisakan batang bawah ini tegak berdiri kembali. Video ini menuai beragam komentar dari warga net. Banyak warga net yang menilai kondisi tersebut biasa karena akar pohon yang berat menarik batang yang ranting sudah habis terpotong. Itu awalnya karena pohonnya rindang jadi berat, nafas sudah dipotong. Jadi akarnya sama tanahnya yang lebih berat sehingga seolah-olah berdiri sendiri, tulis akun conasteris na dalam kolom komentar. Namun ada juga warga net yang mengkaitkan dengan hal mistis. Motongnya aja kayak gitu, kena kuburan gitu ya wajarlah marah penghuninya. Imbuh akun nsh asteris deyat identimes.com jadi bagaimana menurut tu anda? Terima kasih telah menonton!